Di ujung atap rumah Ani, ternyata ada sosok kita muda, nah itu yang... Sembilan artis yang pernah jadi korban santet. Selain tak mudah meraih kesuksesan, tantangan lain saat berada di puncak adalah tidak semua orang senang dengan pencapaian seseorang. Karena merasa kalah saing atau tak senang, seseorang kadang menempuh jalur metafisika dengan kiriman guna-guna untuk mencelakakan atau membuat seret rejeki seseorang. Hal itu rupanya pernah dirasakan oleh sejumlah publik figur tanah air. Yuk simak pengalaman mistis sang artis pada konten 9 artis yang pernah menjadi korban santet. Isteri dari Anang Hermansyah ini mengaku pernah mendapat pengalaman santet yang terjadi di restoran miliknya, yaitu Asiks yang berlokasi di daerah Menteng. Ia menyebut pernah ada orang yang menaruh barang berupa-dupa-dupaan di dapur dan di kamar mandi. Anehnya saat ditegur, orang tersebut hanya tertawa lalu menyelonong pergi. Sempat pula ada yang menyimpan bawang putih yang ditutup kain kafan di restorannya. Wendy Cagur Komedian Wendy Cagur pernah mengaku dikirimkan wujud sosok gaib berukuran besar yang mendiami bagian atas rumahnya. Sosok tersebut mendebarkan aura negatif yang membuat ayah dua anak ini tidak nyaman berada di rumah dan berkumpul bersama keluarga. Ilmu hitam diakui membuat Wendy lebih gampang terbawa amarah. Ia menjadi tidak senang saat berdekatan dengan anak-anaknya. Selain itu Wendy merasa sakit jika tidur sembari memeluk sang istri. Anehnya ia merasa lebih nyaman saat tidur saling berpunggungan. Tak hanya itu, Santet juga mempengaruhi kesehatannya dan sempat sakit bergantian dengan sang istri. Ruben Onsu Beberapa kejadian aneh di luar nalar juga sempat dialami oleh presenter Ruben Onsu dan keluarganya saat sedang berada di dalam rumah. Tak hanya itu, ia juga sempat mengalami sakit di bagian punggungnya. Setelah diperiksakan ke dokter, tak ada penyakit yang terdeteksi. Selain itu, tempat usahanya juga pernah ditaburi bunga tujuh rupa dan tanah kuburan. Beberapa outlet ayam gepreknya pun sempat tutup. Brisia Jody Penyanyi jebolan Indonesian Idol ini, Brisia Jody juga pernah mengaku benah Santet. Pengalamannya itu ia bagikan di laman Instagramnya, Jody antara lain menemukan bekas warna biru seperti lebam pada beberapa bagian tubuhnya. Tak hanya itu, tubuhnya pun jadi sering merasa lemas. Dan yang lebih horor lagi, ia sempat menemukan sebuah paku di bawah sprey tempat tidurnya. Ada pula tanah kuburan yang ditemukan di kamar kakaknya. Tak sampai di situ, kekasih Jacob Julian ini mengatakan bahwa dirinya sempat tak bisa dibangunkan seperti biasanya oleh mamanya. Cerita tersebut lantas mendapat respon prihatin dan perhatian dari warganet, termasuk paranormal Mbah Mijan. Ia pun menyarankan Jody untuk tidur di Ubin dulu untuk sementara waktu. Dewi Persik Kejadian Santet yang pernah dialami oleh pedangdut asal Jember ini terjadi pada tahun 2013 silam. Pada waktu itu Dewi Persik mengaku tubuhnya sering mengalami sakit seperti ditusuk-tusuk. Ia lantas meyakini jika hal tersebut karena ulah orang yang tak senang dengan kesuksesan dirinya. Saya gak ngerti apa yang saya rasakan, saya kesal, marah, lalu badan saya kayak rembuk, kayak udah benar-benar mau sakratul maut. Ungkap Dewi Persik Gak ada yang namanya tanda-tanda kecapean, misalnya misalkan darah trombosid naik atau apa, itu semuanya normal. Roro Fitriya Artis yang disebut memiliki darah bangsawan dan penganut Islam kejawen, Roro Fitriya pernah mengaku kena gangguan guna-guna di tahun 2017 silam. Hal itu terjadi lantaran wanita asal Yogyakarta itu sempat lalai menjalani ritual mistis di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Menurut pengakuan seleb yang telah mengakhiri masa lajangnya itu, bila ia melakukan ritual, maka ilmu hitam dengan mudah akan menyerang dirinya, sehingga ia bisa terkena santet. Ariel Noah Vokalis band Noah ini diketahui juga pernah mengalami kejadian mistis di tahun 2010 silam. Menurut kakak kandungnya, Ariel sempat mengalami kejadian horor dan menyeramkan. Diketahui saat itu dalam perut pria bernama lengkap Nazril Irham itu, tertanam batu hingga benda tajam seperti keris. Menurut pihak keluarga, banyak yang merasa iri dengan kesuksesan yang diraih Ariel pada waktu itu yang memang tengah berada di puncak popularitas. Walaupun keluarga Ariel Noah mengetahui dalang dibalik pengiriman santet ini, mereka tidak berniat untuk membalasnya dan justru malah mendoakan pelaku diberikan resmi yang terlimpah. Dinar Candy Artis yang pernah kena kiriman santet lainnya adalah mantan kekasih Ridho Ilahi, Dinar Candy. Dia bahkan mengaku mendapat kiriman santet sampai dua kali. Santet yang dialaminya oleh DJ ini berupa sakit yang tak pernah sembuh. Atas kejadian tersebut, Dinar merasa aneh dan berkonsultasi dengan paranormal. Andre Taulani Presenter sekaligus komedian kocak ini juga pernah mengalami peristiwa di luar atau sehat. Hal itu terjadi saat ia terjun ke dunia politik. Seperti diketahui, Andre pernah maju sebagai calon wakil wali kota Tanggerang Selatan. Suatu pagi kediaman Andre tiba-tiba didatangi segerombolan orang yang kemudian melempari rumah tersebut dengan benda-benda aneh. Saat itu ia tengah tidur dibangunkan oleh sang istri. Saat memeriksa ke depan, atap dan piang rumahnya sudah dipenuhi pecahan telur dan bungkusan kain putih. Andre menemukan tiga bungkusan tersebut, masing-masing berisi kembang, silet, dan potongan kater, telur, dan kertas. Di bungkusan kainnya terdapat tulisan-tulisan bertinta merah dan hitam yang menggunakan bahasa daerah yang bernada cacimaki. Kemudian tak lama setelah itu, beberapa kejadian aneh langsung menimpa keluarga Andre. Semisal, anak-anaknya muntah tanpa alasan yang jelas, dia pun menduga ada orang yang menyerangnya terkait pencalonannya sebagai wakil wali kota. Nah guys, meski era digital berkembang pesat, tradisi mistik leluhur memang masih sering dipraktikkan di sebagian masyarakat kita. Walau tak bisa diterima akal sehat, percaya atau tidak, sejumlah artis tadi benar-benar merasakan dampaknya loh guys. Apakah kamu atau keluargamu pernah mengalami kejadian mistis seperti pengalaman artis tadi? Boleh dong ya, tulis opini kamu di kolom komentar. Sempatkan juga untuk like dan share video ini di sosmed kamu. Thanks and bye-bye!